Kemarin-kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih karena keinginan dari Dila Untuk bisa membuka pintu silaturahmi untuk bekti dan juga Terus Raffi ngomong, Bukti sorry ya gue gak bisa besuk Tapi gue udah kirim donasi, gue udah transfer gitu Terus dijelaskan lah sama Irfan nilai nominal lah apa segala macem Nah disitu Bukti memang bereaksi Pas denger nilai segitu, terus Bukti bereaksi pingsan gitu Halo selebtubers, balik lagi di channel yang paling hits kekinian, SelebtubeTV Kali ini gue mau kasih kabar terhit seputar selebritis tanah air yang harus banget kalian kepoin Tapi sebelum lanjut, di subscribe dulu ya guys Tudingan-tudingan negatif kepada Aldila Jelita semakin hari semakin memanas Bahkan baru-baru ini Dila dituding menggelapkan uang donasi dari Raffi Ahmad Untuk biaya perawatan Indra Bekti saat Bekti terbaring di rumah sakit Gerah melihat komentar tajam netizen, akhirnya Indra Bekti didampingi Indi Barents pun buka suara terkait hal tersebut Raffi perlu dilurusin, jadi aku bantu Bukti ya Keluar kan Bukti tanggal berapa loh, tanggal 3 ya, kemarin persis ya, di Senin ya Masinnya tanggal 5 Jadi ada di FWP, terus Bukti ketemu dengan Raffi dan Irma Kalim Terus Raffi ngomong, Bukti sorry ya gue gak bisa besuk, tapi gue udah kirim donasi, gue udah transfer Terus dijelaskan lah sama Irma nilai nominal lah, apa segala macem Nah disitu Bukti memang bereaksi, pas denger nilai segitu, terus Bukti bereaksi pingsan gitu Ntar-ntar lu begitu kenapa? Karena aku lupa gitu, kayaknya belum dikasih deh, itu berbukti aku Ntar tuh udah gak ada videonya, Dila kasih juga Jadi pas besokan ya, jadi setelah selesai FWP-nya Terus jadi karena aku jadi, apa, belum bahas tuh, jadi baru besoknya aku bahas ya Tendi ya Sama Dila, pas pertemuan kemarin ya, aku yang tanya sama Dila, Dila Ini biar gak jadi risuh dan kusut gitu di luar, ini sebetulnya gimana sih? Nah bahkan Dila ada bukti waktu menyampaikan ucapkan terima kasih ke Raffi Ada kok di Instagram aku, aku upload beberapa video bukti mereka Jadi memang dia yang lupa Iya, ini bukan Dila lagi yang dianggap direkteru Jadi kena short term memory gitu Seakan tak terima sahabatnya dituduh yang tidak-tidak Indi Barens juga membantu meluruskan tudingan-tudingan perihal donasi tersebut Seperti yang terlihat di video singkat yang diunggahnya di akun media sosialnya berikut ini Jadi kemarin ini sempet ada rame-rame tuh Ada satu bahasan, bahkan postingan dimana-mana Waktu itu bukti sempet syuting ya Sama Raffi, sama Irfan Hakim Ada yang disampaikan sama Raffi Katanya, dikasih lihat tuh sama Raffi Raffi pernah menyumbang 50 juta Pada saat bukti lagi sakit ya Dir Disumbang 50 juta Terus Raffi ngomong sama bukti Video 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 Ngomong dulu waktu di program itu Gue udah ngirim uang nih buat bukti 50 juta Tapi dikirimnya lewat rekeningnya Dila Tapi waktu itu bukti berlaku atau berreaksi Aku gak tau Terus buktinya pingsan Ini kan menimbulkan persepsi dari masyarakat atau orang-orang yang ngeliatnya Kok Dila gitu sih dapet sumbangan tapi gak dikasih ke bukti Dila mau menyampaikan apa Raffi, Gigi, makasih banyak ya Untuk semuanya perhatian dan segala macemnya Sekalian sehat-sehat juga Makasih doain buat mas bukti Semoga cepet sehat lagi Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu lagi Makasih banyak Baraka Allah Baraka Allah Buat bukti sama kadila nanti kapan insya Allah kita kesana ya Sehat selalu Semangat Semuanya itu mungkin karena mas bukti juga belum apa Mungkin pemikirnya belum sadar apa gimana Tapi tidak kenyataan itu Saya udah kasih tau juga ke manajernya mas bukti Berapa yang udah ditransferin gitu Disini aku juga masih punya gitu Nah disini juga ada videonya Kalo mas Raffi tuh kasih tau kalo apa namanya Boleh dinyalain ya Suaranya ya Tuh, bilang makasih udah dikasih duitnya Nah disini mas bukti juga tuh Makasih, Gigi, makasih banyak ya Untuk semuanya perhatian dan segala macemnya Nah iya, sihat, sihat Itu intinya Berapa lagi sama Raffi juga tuh Semangat ya Jadi disini mas Indra udah tau banget Tolong duit 50 juta nya udah aku kasih Dan sudah dipakai untuk urusan-urusan rumah Obatan gitu Jadi gak ada istilah bahwa uang yang dikirim atau disumbangkan buat bukti itu dimakan sama dihilang, enggak Jadi mungkin malah aku ngomong ya Jadi aku sepertinya tuh pada saat setelah kena benturan itu Ada, eh benturan apa, pecah pembuluh darah ya Itu sepertinya ada short term memory gitu Jadi aku yang kayak gini-gini ini gak inget Aku udah video call sama, eh video, bukan video call apa namanya Kayak bikin video, terus Raffi udah kirim, kayak gitu-gitu tuh aku gak inget Udah kayaknya selama di rumah sakit juga aku gak inget apa-apa Jadi ini mungkin karena, apa, akibat dari pecah pembuluh darah itu ya Raffi mohon maaf kalau misalkan ternyata kayaknya Salah Salah persepsi jadinya akhirnya Oh Raffi gak ngasih sih bukan gitu maksudnya Jadi mohon maaf kalau misalnya memang ada salah persepsi Dari tindakan aku waktu di FIP itu ya Jadi intinya untuk ya semua Karena para apa yang udah, apa sih namanya itu Nge-judge gitu ya Yang udah ngasih, apa, donasi Semua sudah saya sampaikan Siapa-siapa aja Jadi Mas Bekti udah tau siapa aja yang udah nge-nasker Sudah kita bicarakan baik-baik gitu Gak ada yang saya pakai sendiri, tidak ada ya Tolonglah, doakan mereka jangan memberikan komentar yang terbaik Jangan menge-judge ya Atau pemikiran atau persepsi yang gak baik Iya Makasih banyak ya Semuanya yang udah memberikan yang terbaik buat kami Ayo, perlu kan Ini tidak boleh Ini tidak boleh Salah, salah, salah Salah, salah Nah, itu kan seru ya Sayang, baik gitu kan Gak ada yang resek Dila juga baik Ini nyebelin sih sebenarnya Bisa butuh tirin Sayang Nggak cium bibir ya? Salah dong Berhenti loh makanan di rumahnya Bang Milono, sumpah loh Makasih banyak ya, Pak Padahal lebaran belum loh ini, udah ada lontong sayur Medan Ada wanita cantik di hadapan, kamu mau ngomong apa? Bun, terima kasih banyak Udah di... Bukan dia yang bikin Yang bikin bikinnya Udah disiapin Disiapin, Bun Nggak kan Dila ngambilin buat aku Tuh, aku masih diambil auto Kata Roy gua pusing Tapi Bu Sama 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 Banyak media yang mengangkat bahwa Oh kok Dila nggak ngasih anak-anaknya nggak ketemu Sebetulnya bukan nggak ketemu Bukan nggak boleh ketemu Tapi Mak Bro Tapi kan pertemuannya kan harus dibuat yang baik gitu kan ya Dan mereka kan berdua baru hampir 2 minggu ini kan ada keputusan Ada buka cerai dan lain sebagainya Jadi Dila berpikir Situasinya lebih aman dulu Lebih baik dulu Baru nanti ada pertemuan yang lebih rutin Jadi pada percuma teman-teman itu menyenangkan sekali Kok Bukti bisa Tahu bahwa Meskipun keluannya nih Perstatus nantinya Kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan Perstatus sudah tidak lagi sebagian sama istri Tapi kan anak tetap punya ayah dan Jadi akan tetap dibuat Malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bukti Dila dan anak-anak Bukan 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 Silaturahmi Silaturahmi Untuk kedepan hubungan jualan Baik-baik Oke deh sekian dulu videonya Kalau suka langsung aja di like, subscribe dan jangan lupa di share Bye-bye Sub indo by broth3rmax